Intro Kabupaten Karimun kembali meraih Piala Adipura untuk kota terbersih dalam kategori kota sedang pada tahun 2018. Setibai di Kabupaten Karimun, Piala Adipura tersebut langsung diarak menggunakan mobil pikap milik Satpol PP Kabupaten Karimun untuk diarak berkeliling ke penjuru wilayah Kabupaten Karimun. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa kerja keras yang telah dilakukan untuk menjaga kebersihan akhirnya membuahkan hasil. Selain telah meraih Piala Adipura, Kabupaten Karimun juga mendapatkan Piala Adiwiata di mana program Adiwiata tersebut merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Selesai melepas Piala Adipura untuk diarak keliling kota, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasim mengatakan bahwa keberhasilan meraih Piala Adipura dan Adiwiata merupakan hasil dari kerja keras seluruh masyarakat Kabupaten Karimun. Dia ada kategori yang menerima Adiwiata di provinsi, ada yang menerima tingkat nasional. Tahun ini jauh, lebih maju, meningkat daripada tahun kemarin. Sementara itu pada kesempatannya sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Balai Karimun, Salawati, mengatakan cukup senang dan bangga karena sekolahnya telah mendapatkan anugerah Adiwiata untuk tingkat provinsi priode tahun 2018. Sebuah satu anugerah, kami SMP Negeri 2 Karimun mendapatkan Piala Adiwiata tingkat provinsi tahun 2018. Saya Salawati SPD, selaku Kepala SMP Negeri 2 Karimun, mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepala Negeri 2 Karimun, beserta jajaran, dan tim, serta seluruh keluarga SMP Negeri 2 Karimun. Dengan diraihnya Piala Adi Pura dan juga Piala Adiwiata, semoga dapat menjadi motivasi bagi pemimpin pemerintahan Kabupaten Karimun, guna membangun serta meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.